yo 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 welcome back my YouTube channel kembali lagi bersama Batra channel ya channel apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja akan dimana berado oke untuk konten kali ini saya akan mencoba untuk ngereaksin atas viralnya semalam tuh misteri yang untuk pintu ya kan pojo-pojo kok lah janganlah sobat pintu kita yang diketuk ya kan hahaha takut gue ciawa gigonya oke menurut lagi sumber yang saya ketahui dari yalah dari YouTube juga lah ya kan gitu-gitu sebut di YouTube kelegan bahwasannya bupati itu jahir bupati-bupati bagu negan telah mengungkapkan apa itu semua kejadian-kejadian itu semua apa itu sebenarnya pokok itu butuh-butuh memang makhluk yang tak kasar mata apakah itu hanya sebuah prank semata atau hanya kejailan dengan masyarakat-masyarakat di sekitar situ tempat kejadian semalam itu di pesisir gitu di pesisir sana nampak pesta tapai memang di kampung itu pula memang sunyi lah kalau kita tengok ya kan kalau pada malam haginya sunyi kemungkinan positifnya karena yalah karena ulah kejailan manusia juga tapi yang jadi pertanyaan pula ya kan bisa pula terekam CCTV sosok tersebut apakah mungkin sosok itu itu memang bisa gitu kamera bisa nampak dia dengan ya dengan mata telanjang itu bisa kita tengok apakah betul apakah tidak termasuk sakti juga lah itu ya kan sosok tersebut bisa menunjukkan diri di kamera gitu oke kita untuk mengungkap itu semua semoga ini dapat mengurangi sikit ketakutan terhadap masyarakat nah batu bagonya gitu ya oke itu cek langsung ya kan cek oke cek desa warga desa dehari selebar kecamatan talawi kebupatan batubara Sumatera Utara digagirkan kemunculan sosok yang disebut-sebut mirip kuntilana kemunculan sosok mirip kuntilana itu terekam kamera pengawas sebuah toko milik warga video itu juga mendapat respon dari bupati batubara Zahir Zahir mengatakan penampakan sosok yang disebut-sebut warga sebagai kuntilana itu bukanlah makhluk goib dia meyakini sosok yang terekam kamera pengawas itu adalah manusia bukan hantu mana ada kuntilana berani menampakkan wujudnya memang betul gua pula mana mungkin bisa wujud itu menunjukkan sosok dia di kamera memang aku pikirnya bukan juga orang pemberani gitu memang penakut gua tapi tidak-tidak yang macam ini tidak gua bisa tidak gua bisa kita yakini gitu itu percaya boleh yakin tak boleh karena keyakinan itu bisa jambat itu akan ketakutan dan kita berhalusinasi kan itu cocok kayak lanjut saya yakin itu manusia kata Zahir pada Jumat 30 Juli politikus BDIP ini mengimbau warga untuk tidak panik dia menduga gedoran di pintu rumah warga itu merupakan modus untuk melakukan tindak kriminal hati-hati modus bisa jadi itu modus untuk menggambar situasi dan polisi harus mengusut itu sebutnya masyarakat jangan percaya hantu tidak akan berani menunjukkan wujudnya kalau kita lihat Hai memanglah ya takkan mungkin bisa menunjukkan wujud loh tapi di CCTV ini memutu-butu nampak belah wujud itu putih bahkan kaki pun tak cojak kan ngeri itu nengoknya yang terekam itu cuma bayangan atau menjatuhkan barang bukan menunjukkan wujudnya sambungnya menjatuhkan barang ah mustahil menjatuhkan barang udah jelas-jelas sosok atau nampak air hilang sejauh tibu-tibu atau kaitu hanya editan datang lainnya laku disini bikin banyak bisa menengok mana yang editan mana yang original gitu cuman disini tak bisa aku aku tengok karena mengaku karena file mantari CCTV itu tak bisa aku tengok secara langsung kan gitu ini hanya ini hanya menengok deh iya pula rekaman HP HP merekam layar monitor CCTV jadi sulit untuk tanah itu memprediksi cara juga menyinggung letak desa daerah selebar menurutnya daerah itu merupakan kawasan dengan peredaran narkobanya yang tinggi di daerah situ memang peredaran narkobanya tinggi saya sudah minta bapak kapolres untuk menindak disitu daerah besesir banyak pintu tikus sambungnya sebelumnya warga desa daerah selebar kecamatan talawek kebobatan batubara Sumatera Utara digegarkan kemunculan sosok makhluk mirip kuntilanak kemunculan makhluk mirip kuntilanak itu terekam kamera pengawas sebuah toko milik warga istri pemilik toko silvi Andriani Nasution lantas menyebar video kemunculan makhluk itu ke akun Facebooknya dan menjadi viral di media sosial penyebaran video silvi Andriani Nasution saat dikonferlasi menceritakan koronologi kemunculan makhluk tersebut awalnya pada Rabu 28 Juli sekitar pukul 20 kosong-kosong waktu Indonesia Barat akhirnya bersama suami dan anak sedang berada di kamar tidurnya saat itu suara TV hidup saya lagi main handphone bersama suami dan anak di kamar suaranya ributlah tiba-tiba ada orang yang menggetar pintu dengan sangat keras Oke disini kita bisa simpulkan bawasannya si toko yang rumah korban yang ketuk pintu tadi akan dia tengah tidur tengah sesi tidur terjam berapa tak tahu lah mungkin dah malam lainnya tapi tiba-tiba TV bisa hidup sendiri itu kan bisa dikategorikan mustahil juga layan bisa hidup sendiri tapi tak tahu lagi tuh soalnya kita kepadu semua tak lain kan tapi sebetulnya terjadi tak tahulah cuman menurut dari informasi day jahir pulak radio perangkapan positif Jom kemungkinan itu kejahilan ulah manusia juga ataupun modus pencurian gitu teras sekali suara kedoranya kata Sylvie karena penasaran dia bersama suami keluar kamar dan mengitip dari jendela namun ia dan suaminya tidak menemukan siapa-siapa kita tidak berpikir negatif waktu itu kebetulan di depan rumah ada yang sakit jadi kami keluar saya tanya sama adik suami ada gedor rumah tidak ada katanya tanya yang lain juga tidak ada selanjutnya Sylvie menjelaskan jika pada Kamis 29 Juli dini hari yang mendengar kabar jika rumah tetangganya yang mengalami sakit juga digeder orang sebuahnya rumah bapak yang sakit itu jendela kamar anaknya yang digeder kata kakak itu dia nampak ketatangnya putih pucat udah gitu Astaghfirullahaladzim kalau ini memang gampang aja kira-kira ngeraisennya yuk wih sebelum hari asli oke lagi terpikir positif kemungkinan tapi tangan di pucat asli nampak tahu itu hanya karangan segitu belaka tak tahu lagi gitu ya tapi soalnya perangkat Allah kamu semoga kita dapat dilindungi dengan bahaya ancaman apapun semoga ini semua dapat terungkap dengan semoga tidak membuat takut panik warga batu baru ya janganlah sompat dengan dilindungi lagi tuh semuanya dari bahaya ancaman apapun itu men-menerima dimalamin Oke mungkin sampai disini bertemu gitu semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun bergaduh Hai dukung juga lah baterai channel leo agar semakin viral antara cucu cacau saudaranya tolonglah hehehe oke mungkin disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai